Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian warisan tidak bertanding PRN 6 negeri kata Muhammad Syafie Pati warisan memutuskan untuk tidak bertanding pada pilihan raya negeri PRN di Semenanjung Malaysia Memobitkan Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah, dan Terengganu Presiden warisan Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal berkata keputusan itu diambil bagi memberi tumpuan memperkukuh warisan di Sabah Saya sudah maklum kita ada satu orang ahli Dewan Undangan Negeri adun di sana Saya ada nasihat mereka bantu dan jangan bertanding mereka terima dengan baik Saya juga ada berjumpa dengan Ong T. Kiat di Kuala Lumpur Dia sebelum ini bertanding di Parlimen Pandan saya juga nasihat dan setakat ini sehingga PRN akan datang warisan tidak akan bertanding Katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pemimpin bersama rakyat di sini hari ini Sebelum ini Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Syahari berkata 6 negeri tersebut sepakat membebarkan Dewan Undangan Negeri pada 2 minggu terakhir Jun ini bagi memberi laluan kepada PRN Pada pilihan raya umum ke-15 lepas, warisan bertanding di keseluruhan 52 korusi parlimen seluruh negara Yaitu 25 korusi parlimen di Sabah, 1 di Labuan menangkala selebihnya korusi parlimen di Semenanjung Sementara itu Muhammad Syafi berkata warisan akan melihat dan mempertimbangkan pati yang mahu bekerjasama untuk PRN di Sabah yang akan datang Kita akan timbang, saya tidak mahu pula nanti esok bukan YB yang berhormat saja melompat pati Tengok-tengok kita sudah bantu pati itu, dia ada 10 korusi, tiba-tiba pati lain sekali melompat, ini yang perlu diperhalusi katanya Beliau berharap kerajaan negeri memberi usul berkenaan rang undang-undang anti lompat pati ke persidangan Dun Sabah Untuk dibentangkan dan diluluskan supaya dapat mewujudkan satu undang-undang yang memberi pengajaran kepada bukan sahaja wakil rakyat melompat Tetapi pihak yang menerimasi lompat Kalau sekiranya kerajaan negeri tidak ada keupayaan untuk bentang rang undang-undang anti lompat Saya punya undang-undang pendirian sudah siap untuk kita bentang di Dewan dan kita minta supaya semua beri sokongan katanya Muhammad Syafi berkata perkara itu penting bagi menghentikan segala budaya termasuk lompat pati yang mengganggu kestabilan keadaan politik di Sabah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!